Wah, kalau menyimpan HPnya Oiman nggak? Nggak, nggak lihat. Rupi, menyimpan HPnya Oiman nggak? Datar Dariah. Dariah, menyimpan HPnya Oiman nggak? Arinaga Family, kami suka bernyanyi Berkarya dengan lagu-lagu kami Semoga bisa disukai oleh semua family Yuk kita nyanyi sama-sama lagi Ayo belajar, biar bertambah tentang Hal baik yang kita baki masa depan bersinar Jadilah hebat dan bermanfaat Ayo tetap semangat Bersama Arinaga Family Hai, Assalamualaikum teman-teman semuanya Apa kabar kamu? Semoga baik-baik aja Nah, hari ini kita mau kasih kamu satu kejadian Dimana ketidak hati-hatian naruh HP Bisa jadi pelajaran buat kita semua Indah, lagi mau tanya-tanya ke Om Iman Karena Om Iman ini naruh HP nggak bener nih Tiap hari tuh dia kalau naruh tuh suka nggak bener Terus kita simpan lagi Kita amanin lagi Kali ini enggak Kita mau tanya dia taruh di mana ya Padahal kemarin HPnya Khusus kemarin ya HPnya kita simpan Terus kita umpetin dulu Biar dia tuh hati-hati gitu loh berikutnya Nah, makanya kita mau tanya dulu oke Jadi kemarin tuh naruh HP gimana? Di sini Kenapa di sini? Eh, dikasihinnya kembali ya? Enggak Oh, berarti di sini Di sini tuh banyak orang Kirain aman-aman aja Habis HP padi HPnya HP Aman-aman aja HP-HP emang nggak pernah ada di sini HP padi nggak pernah Misalnya kayak begini juga Di cas orangnya masih menge-like Masih standby Tinggal begitu Eh, padi Pegang Siapa tuh yang ngantin? Sebenernya-benernya di mana letaknya? Di sini Di sini, Miemi Di sini ada pintu Orang lari-lari Kamu banyak Seinget ya nih Seinget Om Iman Terakhir banget gimana tuh Masih benda di sini kan Nggak dibawa ke sana Setelah kuatannya nggak ada Ada juga Wi-Fi Kan ngantar Lama res Terus Udah aja langsung pulang Langsung pulang Nggak dibawa Oh, nooo Kenapa aku ditaruh doang? Biar saya Aku Kayaknya lupa deh Biasanya kan Dikasih ke mbak Kemarin mah nggak dibawa Langsung pulang aja Kayaknya dia belum biasa Bawa HP gitu Makanya kalau naruh HP Maksudnya meskipun di rumah Man Naruh HP nggak boleh sembarangan Kita kan nggak tahu Ada yang lewat Atau siapa Mungkin kita lagi figur Atau apa Tiba-tiba Yang tadinya mau bertamu mungkin Tapi karena orang lain Akhirnya jadinya Ah, ada HP Iya Kita juga nggak bisa nunggu siapa-siapa Nggak bisa nunggu siapa-siapa Mungkin juga memang ada yang Mindahin, ngelametin Tapi nggak tahu siapa Itu kan barang pribadi HP itu barang pribadi Jadi harus dijaga Lu nggak nunggu siapa Iya cekan ya Gak nunggu Gak nungguin lagi Sama casanya lagi nungguin lagi Berarti kamu taruhnya sepanget dong Sama casanya nggak ada Gimana tuh ya Yaudah sekali aja ada yang ngumpetin Bukan ngumpetin Bilih, ngapetin Iya, bisa ngapetin Diambil dulu Udah nanya ke PRT Gimana sih kita Malang sih kita Barang-barang Pada makan baso Pergi semua Tapi ini kunci lah Gak tahu Tapi HP sama Padli sama Mama Ada tigaan Yang lain semua pergi Coba taruh satu-satu tuh Be Nyimpan Nyalamatin HPnya nggak? Nggak Nggak Nggak, Padli HP 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 Yeng warna putih Yang nane Yang Gasinnya Apa? Lopiman, itu Bark Nak Gue Nyimpan HPnya Om Iman nggak? Nggak, nggak lihat � Nggak, nggak lihat די Ruby Nyimpan HPnya Nyimpen HPnya Wak Iman gak? Datap Daria Daria Nyimpen HPnya Wak Iman gak? Jadi, Iman tuh emang jarang Dengan HP Bisa dibilang baru-baru aja lah pengen HP Jadi dia tuh belum dan dia Selalu menjaga HP itu Tetap aman Bahaya banget dia Terus sekarang bingung aja gak bingung-bingung Amat tuh gara-gara HP Dia kayak dikasih sama ayah hari Jadi dia gak ngerasain beli Jadi gak bingung-bingung amat Gimana dong? Mukanya tapi ngelain tuh lagi Gak yang takut, panik, pengen nangis Enggak, dia gak ada Gak ada khawatir apa-apa Dia tawa aja Gimana dong? Karena ini udah sore banget Waktunya Om Iman pulang Dan dia udah nyari HP itu dari pagi buta Jadi, kita mau kasihin ya Jadi, kita mau kasihin ya Ini HP ini Ini nih HP ini ya Yang dia cari-cari Tapi cuma dia nyarinya kurang pelitik Kenapa dia gak cari di area sini? Karena ini meja punya editor Jadi dia tidak berhak untuk membuka-buka Dan editornya galak-galak Gak boleh buka-buka Karena disitu ada barang pribadi Kayak sabun, obat-obatan, krim wajah Jadi gak boleh dibuka-buka Gimana dong? Gimana dong? Gimana dong? Gimana dong? Eyyy Gimana mencari ke mana-mana? Iya, disini salah Gimana situ Tapi disana belum, di dalam Di dalam mana? Di dalam rumah Yang di kamar-kamar maksudnya Di, ini di meja-meja Kan siapa tau aku lupa nyimpen gitu Baik, nyimpen, tapi disimpen Di meja dalam-dalam Gimana? Gimana gak ada togit? Gimana? Oh itu ada Gimana kalo kita baledok? Gimana? Gak ada Gak kamu pilih lang di sini emang Ih, jangan ditaruh di sembarangan Iya deh Jangan taruh sembarangan, om iman Tetap aja, disini tuh banyak tamu Banyak orang dateng, banyak yang lewat Apalagi nih, gang daerah sini banyak yang mondar mandi Oh no! Tuh ya, kamu kemantap di mana? Dalam keadaan bagaimana? Gini, kemana-mana? Menggiurkan banyak Yang kalian hati-hati, ini barang pribadi, barang berharga Negus kebarangan, barang dirawat, dijaga Ada yang ngelametin? Tuh, susung dulu! Udungnya ngeselametin Coba kalau ada yang mencuriin aja Tahu gak siapa penyelamatnya? Siapa? Tuh, tutup dulu Dia yang ngelamat nih, Padli Bila lupa ke Padli Makasih, Padli Tadi ya, Padli udah mau ke jambut gue Tuh, mau mecairkan dia Udah ya, kalau gitu Hati-hati-hati aku nyimpan handphonenya lagi Ntar aku hati-hati Langsung disimpan pada tempatnya Ya gitu lah ya Temen-temen Buat kamu semuanya yang punya handphone, gadget, atau apapun itu Kami berharap banget Kamu bisa simpen barang-barang pribadi kamu sebaik-baiknya Walaupun itu pemberian orang tua Atau yang beliin siapapun lah ya Nenek atau kakek Atau kamu dapat dengan cara yang mudah Tapi sebaiknya dan sewajarnya dan harus banget Untuk kamu jaga barang-barang kamu sebaik-baiknya Jangan taruh di tempat sebarangan Karena Kita gak tau Gimana lagi ada orang Tuh kadang-kadang kejahatan tuh muncul Bukan karena niat Tapi karena ada kesempatan Nah itu dia tadi perjalanan Om Iman Dari pagi sampai sore yang gak menghasilkan Apa-apa dalam mencari handphonenya Kita emang simpen sengaja Gimana effort Om Iman untuk bisa cari HP itu Dan akhirnya kita kasih Ini semoga jadi pelajaran buat Om Iman Dan kalian semua Untuk bisa melebih merawat Dan berhati-hati sama barang-barang pribadi Terima kasih banyak sudah menyaksikan Arinaga Family Semoga kamu bisa mengambil manfaatnya Dan tetap sehat Selalu ceria Tonton terus video-video kami Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Daaaah 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 ketemu Disukai oleh semua family Yuk kita nyanyi sama-sama lagi Ayo belajar biar bertambah kita Hal baik yang ditebak Masa depan bersinar Jadilah hebat dan bermanfaat Ayo ketat semangat Bersama Arinaga Family Terima kasih Terima kasih Terima kasih